Jangan lupa subscribe youtube channel metrotvnews dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Pemirsa dimanapun saja ada berada, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Hasana Islam Bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar Dan tentunya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dekat dengan keseharian kita dari sudut pandang agama Islam Tapi sebelumnya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT Sang Rabbul Alamin Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita pada manusia yang paling mulia Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman Pemirsa jika kita perhatikan dalam satu bulan terakhir ini Ramai dibicarakan di media sosial ataupun per televisian Yaitu mengenai kasus pembunuhan atau kasus polisi tembak polisi Ini baru satu dari sekian banyak peristiwa pembunuhan atau kejadian pembunuhan yang terjadi di sekitar kita Tapi ini cukup menguras energi dan perhatian kita Nah bagaimana Islam melihat pembunuhan itu sebenarnya Saya ingin mengutip di dalam sebuah surah Al-Ma'idah Tepatnya ayat 32 Allah SWT berfirman Barang siapa yang membunuh satu orang manusia yang tidak bersalah Itu sama saja seperti membunuh seluruh umat manusia Begitu keras ayat ini mengingatkan kepada orang yang melakukan pembunuhan Nah bagaimana Islam menyikapi hal ini? Kembunuhan dekat dengan kematian Apakah Islam menyikapi ini sebagai sesuatu hal yang wajar? Bagaimana juga Islam melihat kematian dari sudut pandang keilmuan yang ada di dalamnya? Nah untuk itu sudah hadir bersama kita Guru kita Imam Besar Masjid Isiklal Profesor Dr. Nasar Udin Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Prof Ini temanya agak sedikit berat Prof Bicara mengenai kematian Karena kalau kita sekarang melihat di media sosial ataupun di televisi Rame kasus tentang pembunuhan Tidak hanya tentang polisi tapi juga ada juga aparat Ataupun juga hal-hal lain Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya sempat dengar Ada seorang anak muda melakukan gantung diri Karena putus cinta Nah ini jadi satu pertanyaan bagi kita Bagaimana sih Islam menyikapi tentang kematian? Ataupun ajal? Gitu Prof Mohon pencerahannya Prof Yang tema kita silahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala sayyidina habibina Wa syafi'ina wa maulana Muhammadin s.a.w Para pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Ya Adinda Adafi tadi Memperolohkan sebuah peristiwa Sebetulnya peristiwa-peristiwa Itu juga terjadi di banyak negara Cuma menjadi menonjol karena ada oknum di situ Tapi yang namanya kematian itu universal Apakah orang kecil atau orang besar Bagaimanapun pelakunya Yang namanya kematian itu sama Artinya Keluarnya Terpisahnya Nyawa dari tubuh Ya itu disebut kematian Tapi kalau saya ingin mengingatkan Kita dalam Al-Quran bahwa Sebetulnya kematian dalam Al-Quran itu Bukan hanya satu jenis Ya kan Kalau kematian jenis pertama tadi Terpisahnya Tubuh dengan nyawa Tubuh dengan nyawa Ada yang ditembak Ada yang gantung diri Terpisah nyawanya Dan tubuhnya Kemudian juga ada yang mati tenggelam Segala macam lah Banjir Ya itu ajal Itu bentuk kematian yang umum Itu bentuk kematian yang umum kita faham Tapi kalau kita lihat Al-Quran Sebetulnya Kematian itu juga ada kematian jenis lain Ya apa itu Ya itu Ketika roh itu kembali Kepada Tuhan Maka itulah disebut dengan sebetulnya Innalillah wa inna ilahi rajun Seseorang yang mampu mengembalikan rohnya Kembali menyatu dengan Tuhannya Itulah yang innalillah Kita berasal dari Allah Dan Kembali lagi kepada Menjadi sekarang ini Lalu kita kembali lagi kepada Allah Seandainya Bapak Ibu Para pemirsa Tafakkur di tengah malam Membayangkan Tuhannya Lalu seperti seolah-olah menyatu dengan dia Seolah-olah kita tidak sadar Dan kita membalikan diri kita Kepadanya Maka itu juga dianggap sebagai kematian Allah Kembalinya roh Kepada Aslinya Itu innalillah Maka itu juga ada hadisnya kan Mutu qabla anta mutu Matilah sebelum kalian mati Artinya Mati itu kan perlu latihan mati Ada hadis Nabi An-naumu akul maut Tidur itu saudaranya Mati Nah kita bisa menjadikan tidur ini Sebagai Eksersize Latihan untuk mati Mangkar ala ilaha illallah Bi akhir hayatihi Dakhal al-jannah Baran siapa Yang mampu membaca dua kalimat syahadat Asyud ala ilaha illallah Asyud anam hamad rasulullah Di akhir kesadarannya Lantas mati Lantas mati Atau mungkin Lelap tidurnya Ya Itu dah kalah jannah Nah kalau kita sudah membiasakan diri kita itu setiap kali tidur Ya Kita mau Membaca Dua kalimat syahadat Kita menjiwai dua kalimat syahadat itu Nanti pada saat mati yang sebenarnya Itu akan gampang kita lewati Kenapa Inilah yang disebut Rasulullah Mutu Qabalanta mutu Belajarlah mati Sebelum mati yang sesungguhnya Nah ini juga pembelajaran buat kita para pemirsa Biasanya kan kita pengantar tidurnya itu dandut Biasanya kan kita pengantar tidurnya itu dandut Lagu Film-film Lenyap gitu tidur Ya Tapi kalau orang diantarkan selawat nabi Dua kalimat syahadat Ya Mudah-mudahan nanti dalam mimpinya itu berjumpa dengan Rasulullah Amin Mudah-mudahan dalam mimpinya itu Mendapatkan pelajaran yang sangat penting Dalam Al-Quran itu juga Ada lima macam mimpi loh Maka itu jangan hanya belajar pada waktu sedang terjaga sadar Ya Para ulama, para awliya Justru tidur pun juga Mendapatkan pengajaran, pelajaran Dalam bentuk apa mimpi? Mimpi dalam Al-Quran itu ada dalam bentuk hilmon Ada dalam bentuk manamat Apa itu manamat? Ya Itu mendapatkan Insya Allah Aku bermimpi Aku diminta menyembeli engkau Bagaimana pendapatmu anak? Kata Nabi Ismail If'al Kerjakan Ayah Apa yang diperintahkan Tuhan Insya Allah Aku akan menjumpai anakmu ini Sabar Kenapa? Redaksi yang digunakan ayahnya Ini arah fil manami Bukan ini arah fil hilmi Kalau fil hilmi bunga-bunga tidur Jangan dulu ayah Ada lagi Mimpi yang ketiga Yaitu Rukyah Antara tidur dan tidak tidur Mendapatkan penyampaian dari Allah Contohnya dalam Al-Quran Nabi Yusuf Nabi Yusuf Bermimpi Ini ra'itu Ahda asyara Kaukaban Wasyamsa Wal kamara Ra'itu Muli Sajidin Ayah Aku bermimpi melihat Sebelas Bintang termasuk Matahari dan bulan Semuanya sujud kepada aku Apa kata Nabi Ya'kub Ayahnya Lataq Susir Rukyah Jangan ceritakan Rukyah Mimpimu Nanti kakak-kakaknya cemburu Ada mimpi dalam bentuk Wakiyat Ada surah al-wakiyat Sebelum kejadian besok harinya Itu ada gambaran Di malam harinya Dalam bentuk mimpi Itu sering dialami oleh Para arifin Ada lagi Mukashafain yang paling tinggi Kayak Nabi kan Dia bisa mendapatkan Informasi Transparan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bertingkat-tingkat Nah kembali lagi Saya ingin menyampaikan Di sini ya Bahwa sesungguhnya Apa yang kita maksud Mati itu Tunggal pengertiannya Only single meaning Yang kita pahami Bahwa kematian itu Adalah terpisahnya Tubuh dengan Nyawa Padahal jenis kematian lain ada Seandainya kita Salat timah waktu itu Mampu Mengembalikan roh kita Kepada Allah Itu kematian Nah kalau kita sudah Terbiasa mati Pasti kita tidak takut mati Kenapa kita tidak takut mati Karena tidak pernah Menjalani kematian itu sendiri Padahal Rasulullah Meminta kita kan Mutu qablantamutu Matilah sebelum Kalian mati Dan kalau sudah Kematian juga itu Jangan dikira kita mati Tidak ada lagi apa-apanya kan Janganlah kalian menganggap Orang itu sudah wafat Orang itu yang Amuatan itu Menyerahkan dirinya Mewakafkan dirinya Untuk kepentingan Allah Di jalan Allah Orang itu akan selalu Dikenang Roh tidak pernah mati Tetap abadi roh itu Yang hancurin di badan ini Dalam perspektif Al-Quran Maka itu kalau kita Memahami arti kematian Tidak perlu terlalu Takut mati Apalagi kalau Sering latihan mati Bisa kok Kita sering komunikasi Ya kalau kita sudah wafat Nanti ya Kalau percaya Quran Contoh Allah menyampaikan kepada kita Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Yusaluna Itu menggunakan Bentuk present continuous tense Fi'il mudari Bukan fi'il mati kan Berarti dulu sekarang Dan akan datang Allah dan para malaikatnya Selalu berselawat kepada Nabi Pada 14 abad yang lalu Nabi wafat kan Kalau Nabi sudah wafat Ngapain Allah merintahkan Kita berkomunikasi Dengan orang yang sudah wafat kan Ya Yuhalatina Manu Soal lu itu fi'il amar Nah jadi ini Para pemirsa Saya kira Nanti kita akan Ungkap ya Bagaimana penjelasan Kematian nanti ini Pada sesi berikut ini Baik Terima kasih Baik Kita akan lanjutkan lagi Bahasan kita mengenai Kematian di dalam Islam Tentunya di sini Di Kasana Islam Bersama dengan Imam Besar Masjid Isiklal Profesor Dr. Nasarudin Umar Mari kita berbuat sesuatu Dosa yang paling besar Itu adalah membunuh Hindari Apa yang disebut dengan Pembunuhan Termasuk membunuh diri sendiri Setiap yang bernyawa Bernafas Pasti akan menghadapi Kematian Nah kita sebagai manusia Menyikapi kematian adalah Berpisahnya Ruh dengan badan kita Tadi Profesor menyampaikan Kepada kita di segmen awal Tidak hanya itu Konsep kematian di dalam Islam Lebih luas lagi Bahkan pada saat kita Berzikir Kita sedang Menyatukan diri kita Dengan Sang Ilahi Pada saat ruh Keluar dari badan kita Seolah-olah kita dekat Dan Sang Ilahi Itu termasuk juga Bagian dari kematian Artinya Innalillah Wa innalirrojiyun Saya tidak akan berani Menggali lebih dalam Karena sudah ada Profesor Silahkan Prof Kami mohon pencerahannya Ya Jika yang dimaksud Kematian itu adalah Hancurnya totalitas manusia ini Tidak ada apa-apanya lagi Ya Maka kita tidak pernah mati Sebetulnya nantinya Masya Allah Ya Kata siapa Roh itu mati Ya Ada gak ayat atau hadis Yang mengatakan Roh itu mati Enggak Nah intinya manusia itu Di badan ini Atau di roh itu Di roh Iya kan Ya Manusia itu makhluk abadi Mempunyai wujud abadi Apa ini maksud wujud abadi Suatu wujud yang diawali ketiadaan Dan tidak akan diakhiri Dengan ketiadaan Bedanya dengan Allah Atau Tuhan Itu disebut wujud azali Wujud yang tidak diawali ketiadaan Dan tidak akan diakhiri ketiadaan Bedanya dengan alam semesta Itu wujud baharu Hawadid Diawali ketiadaan Dan akan diakhiri ketiadaan Sekali jadi manusia Tetap akan jadi manusia Tidak akan pernah mati-mati lagi kan Masya Neraka Teriak tuh penghuni neraka itu Ya alaytani kuntuturabai Surah an-nabak terakhir itu Begitu lamanya hidup di neraka Ya Allah kembalikan aku jadi tanah Hentikan aku jadi manusia No way Sekali jadi manusia Tetap jadi manusia Tidak akan pernah mati Jadi apa yang dimaksud mati Sebetulnya Jangan pernah beranggapan Bahwa mati itu udah selesai No Itu cuma pindah kamar kok Kamar sebelah itu rahim ibu Kamar disini Alam fan Alam fan Jemput mereka mau pindah ke kamar sebelah Alam barca Alam barca Ada kehidupan disitu Memang kita masih hidup Rohnya hidup kok Ada komunikasi interaktif Kalau kita mau Bagi mereka yang memenuhi syarat Lihat dalam kitab kuning itu banyak tuh Ayat hadisnya juga Sudah saya bacakan tadi Dan kehidupan nanti tuh Yang kamar terakhir adalah hari akhirat ya kan Sampai neraka abadi Sampai di syurga juga abadi Jadi manusia itu makhluk abadi Apa artinya makhluk abadi Gak akan pernah mati-mati Apa yang mati Mati itu pilih tempat Tapi yang disebutkan tadi Kulunasun Saikatul Mal Memang setiap yang makhluk bernyawa itu Itu pasti akan mati Dalam pengertian Hancurnya tubuh Ya Perginya roh Rohnya kembali kemana Kepada Allah kan Ya Nah itu nanti akan mempertanggungjawabkan Seluruh perbuatan di dunia Ya Nah itu kan Meskipun dianggap bahwa Kematian itu biasa Lantas yang kita beranggapan Kalau begitu Ah membunuh orang Nembak orang Gak ada masalah kok Nanti juga Pindah kamar aja No Tidak bisa Karena disitu ada persoalan psikologis Ya kan Ada persoalan rasional Ada persoalan kepentingan Dan sebagainya Banyak Efek-efek duniawinya Nah maka itu Kematian Dalam arti pembunuhan Itu sangat tercelah Dalam Islam Ya Meskipun nyawa itu Takdir dari Allah Tapi kalau orang melakukan Pembunuhan Pembunuhan Ya menyebabkan orang lain itu mati Meskipun itu Apa takdirnya mati Pada saat ujung semenjata Ya kan Ya jangan Udah lah gak usah dihukum Kan takdirnya mati ditembak No Kita juga dalam Islam itu Hukum Islam itu Ada ayatnya kan Barang siapa yang membunuh Seseorang Bukankan dia telah membunuh Atau mungkin melakukan kerusakan Di muka bumi ini Maka itu bagikan Membunuh semua nyawa Jadi melenyapkan Satu nyawa Sama dengan Melenyapkan Semua nyawa yang lain Barang siapa yang Menghidupkan satu nyawa Menyelamatkan satu nyawa Sama dengan Menyelamatkan semua nyawa yang lain Tanpa membedakan Nyawa itu Beragama apa Masya Allah Tanpa membedakan Nyawa itu Etnik apa Jenis kelamin apa Warga negara apa Kulitnya warna apa Allah memuliakan anak cucu Adam Siapa pun merasa anak cucu Adam Warna kulitnya apa Bahasanya apa Ini luar biasa Quran ini Kemahapintaran Allah memilih Allah memuliakan anak cucu Adam Bukan dikatakan Siapapun merasa Bani Adam Itu wajib hukumnya untuk kita hormati Kita hargai, jangan melayangkan nyawanya Ya kan? Bahkan Hak asasi dalam Islam itu Bukan saja menghormati orang yang hidup Dalam arti masih menyatu tubuh dengan nyawanya Orang yang sudah terpisah nyawanya pun juga Itu harus wajib untuk kita hormati Membiarkan mayat terbujur Tanpa di kafani, tanpa dimandikan Tanpa dikuburkan Berdosa masal semua orang yang ada di desa itu Kalau ada mayat yang hanyut di sungai Sepanjang orang-orang yang melihatnya Maka sepanjang sungai itu pun juga akan berdosa semuanya Tanpa membedakan apapun agamanya mayat itu Apapun warga negara yang mayat itu Walau karena menabani Adam Karena semua anak manusia itu punya roh Roh itu dari Allah Agamanya itu kan nanti urusan belakangan Urusan agama itu urusan akil balik sampai wafat Anak kecil itu kan agamanya hanif Kata siapa anak kecil itu masuk neraka Sekalipun orang tuanya non muslim Orang yang masuk neraka itu Orang mukallaf yang melanggar Ajaran agama Islam Mukallaf itu akil balik Akil balik Anak dari janinnya misalnya meninggal Masih kecil gak tau apa-apa sudah meninggal Apa masuk neraka? No Itu urusan Allah Nah maka itu saya menghimbau kepada kita semuanya Jangan gampang melayangkan nyawa orang Sebab itu ada ancamannya dalam Al-Quran Bukan saja dosa Tapi itu dihukum mati juga Dan banyak kisah sih ya kan Jadi kalau apa jadinya Kalau orang itu gampang membunuh Maka kematian itu akan gampang terjadi Bayangkan orang tengah bahagia Anaknya masih membutuhkan bantuan uang kuliah Tapi bapaknya sudah ditembak Bapaknya sudah gantung diri Bapaknya sudah hanyut Itu memerlukan keprihatinan bersama itu Maka itu nyawa itu Wajib hukumnya untuk kita junjung tinggi Salah satu makasih dosyariah itu Wajibnya mewajibkan diri kita Untuk menghargai nyawa orang lain Jangan main hakim sendiri Serahkan kepada Pihak yang berwajib Dia yang akan menentukan seperti apa hukumannya Nah kembali lagi saya Menjelaskan kepada kita semuanya ya Bahwa Sebetulnya kalau kita menghayati beberapa ayat Dan hadis dalam Quran Kematian itu tidak perlu membuat kita itu Terlalu takut ya Karena siapapun juga pasti akan mati Berapa lama kita akan hidup Hanya Allah yang tahu Yang penting buat kita ini sekarang Ini adalah Bagaimana mempersiapkan Kehidupan di next life itu Kehidupan dia akan datang itu Jangan sampai nanti kita disini Enak hidupnya Mewah hidupnya Tapi kehidupan di seberang sana itu Kita menjadi pengemis Kita menjadi orang miskin Nah Di dunia ini kita tempatnya untuk menanam Tidak mungkin kita menanam Benih-benih syurga Panin neraka Atau sebaliknya Di bumi ini kita menanam Bibit-bibit neraka Kita mengharapkan Panin dengan syurga Itu enggak mungkin Apa yang kita tanam Itu nanti yang kita akan Panin nanti di hari akan datang Karena itu Kehidupan kita sekarang ini Perlu kita maknai ya Makna kehidupan ini Bagaimana Supaya kita menanam sebaik-baiknya Bekal untuk menjalani kehidupan Tanpa kematian Abadi di sana itu Jadi kita enggak pernah Terpisah lagi nanti Apa yang kita rasakan sekarang ini nanti ya Kalau susah sudah mati Itu definisi kehidupannya lagi lain Definisi Ya Kehidupan panjang disitu juga Nanti akan Sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang ini Karena itu para pemirsa Saya ingin menghimbau Ya Mari kita berbuat sesuatu Dosa yang paling besar Itu adalah membunuh Hindari Apa yang disebut dengan Pembunuhan Termasuk membunuh diri sendiri Semoga Allah Betul-betul memberikan Kesadaran perlindungan kita Untuk menghargai nyawa Seseorang Atau nyawa diri kita sendiri Kita lanjutkan setelah ini Baik Prof Ada satu pertanyaan Prof Sebelum kita lanjutkan lagi Dalam beberapa budaya Budaya di tempat di seluruh dunia ini Kadang ada yang melegalkan Artinya membunuh orang lain Hukuman mati Ataupun mungkin Sebagai harga diri gitu Sebagai hukuman bagi orang Karena ini masalah harga diri Saya boleh untuk melakukan itu Nah bagaimana kita menyikapi itu Tapi nanti ya Prof Hanya di sini Di Kasana Islam Tentunya di Metro TV Bersama dengan Imam Besar Masjid Isiklah Prof. Dr. Nasaruddin Umar Kalau kita menghargai nyawa seseorang Berarti kemanusiaan itu akan terpelihara Masya Allah Saya kira agama apapun Yang kita anut Tidak pernah ada orang Yang melakukan pembolehan Pembenaran terhadap pembunuhan Masya Allah hari ini Begitu banyak ilmu yang kita dapat Pertama bicara mengenai kematian Konsep kematian dalam Islam Nah sekarang kembali lagi mengenai Apa ya Peristiwa yang sedang hangat Mengenai pembunuhan Nah kalau kita lihat secara umum Tadi saya sempat bertanya kepada Prof Prof. Prof bagaimana Kalau kami misalnya Atau lagi gini Misalnya Apa sih ngomongnya takut salah nih Melakukan sesuatu tindakan pembunuhan Ya atas nama harga diri gitu Prof Bela diri Bela diri misalnya Atau misalnya lenah gitu Gimana Prof seperti itu Prof Apapun untuk mempertahankan Apapun untuk mempertahankan nyawa itu bisa dilakukan Termasuk membunuh Itu diizinkan Saya kira bukan hanya dalam agama Islam Logika hukum positif kita pun juga Memberikan keringanan hukum Orang yang melakukan pembunuhan terpaksa Ya kan Kalau dalam Islam itu tegas Kita diizinkan perang Tapi perang bukan melakukan ekspansi Bukan melakukan ofensif Penyerangan Tapi Islam itu Seperti yang dilakukan Rasulullah itu Hanya mempertahankan diri Membela diri Bukan menaklukkan Bukan menyerang Ya bukan mengkooptasi Ya Maka itu Kita perlu definisikan disini Loh kok Nabi Melakukan peperangan Peperangannya Nabi itu Membela diri Ya Tidak pernah melakukan ofensif Ya Ya Umar juga seperti itu kan Memang ada ekspansi Perluasan wilayah Islam Tapi itu bukan dengan Cara pedang La'iqrahafidin Tidak boleh memaksa orang Pindah agama itu Tidak boleh memaksa orang itu Atas nama agama Ya jadi Saya ingatkan kepada kita semuanya Bahwa Kematian harus dihindari Tetapi kita juga perlu Mempertahankan hidup diri kita sendiri Kalau kita membunuh Karena kita terpaksa Nyawa kita akan melayang Kalau kita tidak membunuh dia Daripada kita dibunuh Lebih baik kita membunuh Itu prinsip itu Ya Ya Maka itu juga ada Ada dispensasi kan Kenapa Anda membunuh Saya bela diri Kalau di Amerika itu kan Masuk di pekerangan orang Oh iya Boleh Melakukan segala macam Itu Boleh ditembak Ya Ditembak itu Ya Dan itu dapat keringanan hukum tuh Siapa suruh masuk di pekerangan orang Tanpa izinkan Ya Jadi membela diri itu Itu bisa Maka itu jangan ada melanggar hukum Ya Kalau ini Prof Apa misalnya istrinya diganggu Atau keluarganya diganggu Itu bagaimana Prof Kayak gitu Prof Ada lima kan tadi Ya Ya Al-Muhafad atau Al-Din Mempertahankan agama Ya Itu perang tuh Mempertahankan nyawa Kalau enggak saya bunuh Saya akan dibunuh Keluarga saya akan dibantai Lebih baik saya bunuh dia Itu boleh Siap Ya Ada satu papan Dalam perahu yang Kekaram ini kan Papan itu hanya menampung Dua orang Tapi ini kami berdua Di papan itu Daripada mati dua-duanya Lebih saya korbankan satu Ya Daripada mati dua-duanya Ya Atau papan itu Bertiga Padahal daya tampunya Papan diri tengah laut itu Hanya dua Korbankan satu Apakah itu melanggar hukum Membunuh Tidak Menyelamatkan dua orang Korbankan satu orang Itu logika usul fikir Oh Ya Boleh membunuh Dalam keadaan darurat Seperti itu Ya Nah daripada mati tiga-tiganya Lebih baik satu yang mati Dua yang hidupkan Mengorbankan satu orang Ada orang yang memperkosa Anak kita Istri kita Keluarga kita Ya Itu kan kehormatan kita Memelihara keturunan Kalau ada orang yang Memperkosa anak kita Boleh kita bunuh orang itu Tapi harus dipastikan Betul enggak akan memperkosa anak itu Jangan-jangan nanti Hanya katanya Akan memperkosa Tapi ternyata Ada alasan lain Sehingga bunuh Itu harus dibuktikan Oleh pembuktian hukum Mempertahankan harta Kami akan dirampok Harta kami Amas kami akan dijarah Daripada harta kami Yang kami sehingga mati Kumpulkan Di jarak Lebih baik saya tembak Mati dia Nah hukum akan memberikan Keringanan seperti itu Apa lagi Ya jadi Daruliyatul Khamsa ini Bisa kita pertahankan Selain dari yang lima ini Kita tidak boleh melakukan Pembunuhan Saya kira itu sangat penting Nah kembali lagi ya Bahwa Apapun Hindari Pembunuhan itu Maka itu kan Tata tertibnya Polisi juga kan Tidak boleh Menembak Melumpuhkan orang Dengan Mematikan sekaligus Kakinya Tangkai-tangkainya Yang tidak langsung Matikan itu kan Ya Jadi kenapa Kecuali kalau misalnya Bahaya ini Dia akan nembak Kami-kami Ya udah Ditembak Seperti dalam Medan perang ya kan Nah kalau orang Sudah angkat tangan Dalam medan perang Apapun juga Mengangkat tangan Itu pertanda Menyerah Aku jangan diganggu Silahkan borgol Tapi kalau ada orang Masih membunuh Orang yang sudah Angkat tangan Itu bukan Bukan darurat lagi Yang bersangkutan Salah itu Nah itu juga harus Ada penelitian yang sangat Mikro di situ kan Nah Jadi para pemirsa Saya ingin mengingatkan Kepada kita semuanya ya Nyawa itu sangat mahal Artinya itu Maka itu Barang siapa yang Membunuh satu orang Kata Quran Seperti membunuh Semua orang lain Barang siapa yang Menghidupkan satu nyawa Seperti menghidupkan Semua nyawa orang lain Jadi ada dua poin di sini Jangan membunuhkan Seperti membunuh orang lain Kalau kita menolong Menolong orang lain Ya misalnya Ada orang yang jatuh Di laut Kasian itu mati itu Lantas kita terjun Pakai pelampung Selamatkan orang itu Menyelamatkan satu orang Seperti menyelamatkan Semua nyawa yang lain Pahalanya besarnya Seperti itu Tapi membunuh orang Yang tidak berdosa Seperti membunuh Semua orang Dosanya seperti apa orang itu Jadi itu Arti penting Sebuah nyawa Maka itu Jangan kan Jangan pernah bermain-main Dengan nyawanya orang Termasuk nyawa kita sendiri Dokter pun juga Berkewajiban untuk Menghidupkan nyawa orang Aduh Mau bayar enggak? Enggak Aku enggak punya uang Udah Mati aja di situ Itu ada Kode etiknya dokter kan Tidak bisa Melakukan pembiaran Kematian Hanya karena Orang itu Tidak berdaya Untuk membayarnya Kecuali kalau Daruratnya lain Yaitu Dokter juga Jangan selalu disalahkan Wah ini Ada malpraktik Padahal Sesungguhnya memang Tidak seperti itu Jadi saya ingin Mengingatkan bahwa Jangan mempolitisasi Kematian Jangan melakukan Pembunuhan Dan usahakan Agar orang itu Tidak mati Walaupun itu Nyawa ditentukan oleh Allah ya kan Nah Kalau kita menghargai Nyawa seseorang Berarti kemanusiaan Itu akan terpelihara Masya Allah Saya kira agama Apapun Yang kita anut Tidak pernah ada Orang yang melakukan Pembolehan Pembenaran terhadap Pembunuhan Pembunuhan itu Selalu menjadi Jalan terakhir Jadi para pemirsa Supaya tidak terjadi Pembunuhan Masal Para pelaku Pembunuhan Dalam Islam itu Memang harus Dihukum mati Ada satu perbandingan Salah satu kota Di Amerika Serikat itu Ada 200 orang Meninggal satu tahun Kan bebas Senjata kan Berkeliaran disitu kan Wah itu Saudi Arabia itu Hak asasinya Tidak tega Ada orang dipancung Coba kita lihat Dalam satu tahun Saudi Arabia itu Hanya dua atau tiga Orang yang dipancung Setiap tahun Kenapa Orang takut membunuh Karena siapa yang membunuh Pasti dibunuh Tapi di Amerika Serikat Tadi itu Setiap tahun itu Di atas 100 orang Mati karena pembunuhan Kenapa orang bebas Membeli senjata Gitu kan Coba Dihukum sampai 20 tahun Keluar lagi Apalagi ada pengurangan Hukuman ya kan Jadi tidak terlalu menakutkan Kalau orang membunuh Apalagi kalau mungkin Punya alasan lain Pengacaranya yang hebat Cepat keluarnya itu Tapi kalau dalam Islam Anda membunuh Pasti dibunuh Mereka takut membunuh Jadi jumlah nyawa Melayan di Saudi Arabia Itu ada penelitian disertasi Itu hanya tiga orang Satu tahun itu Tapi di Amerika Itu 200 orang Nah karena itu Jangan menganggap Bahwa hukuman mati Itu tidak Berperkemanusiaan Mana yang tidak Berkepermanusiaan 200 orang yang terbunuh Atau hanya Dua orang yang terbunuh Mana yang paling Berkeperibadian Jadi Al-Quran itu Memberikan izin Untuk melakukan Hukuman mati Kalau orang yang sudah Melampaui batas Sudah merampok Memperkosa Membunuh lagi Dan berkali-kali lagi Ya Hakim akan menetapkan Hukuman mati Untuk orang itu kan Dan sama juga dengan Konstitusi kita di Indonesia Seperti itu juga Baik Prof Terima kasih ilmunya Prof Ada satu pertanyaan lagi Prof Bahwa Islam mengenal hukum kisos Prof tadi sudah sampaikan Tapi hukum kisos sendiri Mendapatkan pertentangan Dari dunia Internasional Padahal sebenarnya Dari agama Samawi sebelumnya pun Ada mengenal istilah Eye for an Eye Mata dibalas dengan mata Sebenarnya ini bukan Hukum yang baru Kalau bagi agama-agama Samawi Nah bagaimana Kita menerapkan Hukum yang ada di dalam Islam Dalam menyikapi Kasus pembunuhan ini Karena tidak jarang seperti yang Prof katakan tadi Bahwa orang yang melakukan pembunuhan ini Bisa melenggang bebas Bahkan mungkin yang jadi korban Yang di penjara Atau yang dihukum Bukan si pelaku pembunuhan Atau bukan otak pelaku pembunuhan Tapi nanti kita bahas Prof Hanya di sini Bisa jadi tema tersendiri Bersama dengan Lima besar masjidikal Prof. Dr. Nasar Udin Umar Baran siapa Yang melenyapkan satu nyawa Sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain Baran siapa menyelamatkan satu nyawa Sama dengan menyelamatkan semua nyawa yang lain Begitu mahalnya sebuah nyawa Sampai Allah sendiri mengatakan hal yang seperti itu Hukuman mati Atau di dalam Islam Kita mengenal hukum kisos nyawa Dibayar dengan nyawa Dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia Karena mengambil hak orang lain Sehingga orang itu tidak sempat untuk bertobat Nah bagaimana kita menyikapi ini Prof Silahkan Prof Baik Kelompok pemerhati hak asasi manusia ini memang Sibuk protes terhadap pelaksanaan hukuman mati Dan ternyata pelaksanaan hukuman mati itu Bukan hanya di Di sejumlah negara tertentu saja Misalnya negara Islam Tapi di Amerika sendiri kan juga masih menerapkan hukuman mati loh Alasannya kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia Kalau kita langsung menghukum mati orang itu berarti tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri Padahal hukuman itu kan tujuannya untuk memperbaiki diri Korektif ya Bagaimana bisa memperbaiki diri kalau orang itu dihukum mati Nah hukuman disini itu ada dua dimensi Dimensinya kepada orang lain Dan dimensinya kepada yang bersangkutan Saya ingin berikan satu contoh Mas David Ada satu saat itu antara maghrib isya itu Tiba-tiba ada seorang perempuan Setengah bayah Assalamualaikum ya Rasulullah Kaget sahabat ada apa kok perempuan masuk sendiri di majlisnya Rasulullah Ya Rasulullah Saya mohon dirajam Kaget sahabat Apa? Mohon dirajam Tahu artinya rajam? Iya saya tahu ya Rasulullah Rajam itu nanam sampai leher Dilempari batu sampai mati di kepalanya Di depan publik Kenapa anda minta dirajam? Wallahi ya Rasulullah Janin dalam kandungan saya ini Bukan saya peroleh dari suami saya Mungkin suaminya selalu gagal Tapi dari laki-laki lain Maka itu saya minta segera rajam aku Kaget sahabat Kata Rasulullah Tidak boleh merajam orang yang sedang dalam Mengandung anak Kembalilah ke sini nanti setelah kamu melahirkan Alhasil 6 bulan berikutnya Si perempuan setengah bayah itu datang Bawa oroknya itu kepada Nabi Ya Rasulullah ini jeninya baru saya lahirkan Tolong segera aku dirajam Aku tidak tenang melakukan dosa ini Bebaskan aku dari perasaan berdosa ini Apa kata Rasulullah? Masya Allah Orang ini sudah bisa kabur ya kan Tapi dia datang Kata Rasulullah pulang Tidak boleh merajam Orang yang masih menyusi bayinya Kembalilah disini nanti Kalau kamu sudah tidak menyusi bayi Masa penyusuan itu kan dua tahun kan Dua tahun berikutnya Si perempuan ini datang membawa anak itu Ya Rasulullah Anaknya sudah mulai besar Sudah tidak tergantung lagi dengan badan saya Dan ada yang akan mengadopsi Tolong Bebaskan aku Rajam aku ya Rasulullah Itulah peristiwa perajaman terjadi Pada masa Nabi Satu-satunya loh Setelah dirajam Perempuan itu tersenyum Ya Apa kata Rasulullah? Seandainya Iman orang ahli Madinah itu ditimbang Maka keimanannya perempuan ini lebih berat Daripada orang-orang Madinah Allah Jadi Pelaksanaan hukuman mati itu bukan hanya Seperti apa yang dikatakan oleh kelompok pemerhatian Kasasi manusia Kesempatan Untuk melakukan apa ya Perbaikan diri tidak ada Justru pembebasan dari dosa yang besar itu Ya Dia minta Tiga kali minta kepada Nabi kan Jadi orang yang tidak Dihukum setimpal dengan apa yang dilakukan itu Dia akan terbebani di dunia Mungkin juga terbebani di akhirat Jadi pelaksanaan hukuman itu juga adalah Sebuah hak yang harus dihargai dari Pelaku itu Ya Nah jadi kalau pendapat saya Mungkin jalan tengah ya Satu sisi kita harus menghargai pendapatnya Teman-teman kita yang Foroh hak asasi manusia ini Tapi pada saat yang bersamaan juga Kita juga harus menghargai hukum-hukum Suci Al-Quran yang membolehkan orang dihukum mati ini Tetapi mungkin implementasinya yang perlu kita jadikan betul-betul Pusat perhatian Jangan sedikit-sedikit hukuman mati Sedikit-sedikit pancung Sedikit-sedikit rajam Ya Kan ada analisis usul fikrinya itu kan Ya Saya kira lebih Perdebatannya dijadikan tema khusus Nanti akan datang ya Kita tidak boleh sembarangan Menghukum mati orang Nanti kalau sudah melalui Berbagai macam pendekatan Memang tidak ada cara lain Kecuali harus dihukum mati Maka lakukanlah Tapi jangan murahan Sedikit-sedikit hukuman mati Ya seperti yang kita lihat Tembak Masya Allah Kita mirs yang melihat orang seperti itu Nah para pemirsa Hargailah nyawa orang Bagaimana kalau yang ditembak Bagaimana kalau yang dibunuh Itu adalah diri kita sendiri atau anak kita Pasti kita akan sangat bersedih Nah jangan sampai tercipta kesedihan Karena nyawa kekasihnya Keluarga terdekatnya Meninggal Karena itu Sebelum menyesal Hindari segala sesuatu yang bisa membuat kita menyesal Dan dengan demikian Insya Allah nanti Kita juga terbebas Daripada dosa yang besar Nah apakah Hukuman mati itu Boleh atau tidak Saran saya kepada Para hakim Mari kita sangat teliti Menetapkan orang itu dihukum Mati atau tidak Misalnya Narkoba kan ada juga hukuman matinya Benar-benar harus melalui penelitian yang sangat mendalam Kecuali kalau yang sangat bengi Sangat kejam Dan very dangerous man Kalau itu dilepas Nanti itu bisa membahayakan masyarakat Ya saya sih Sependapat Daripada mereka melakukan pembunuhan ratusan orang Lebih baik orang itu yang Yang dibunuh Mencegah nyawa-nyawa yang lain Dengan cara mengorbankan hanya satu nyawa Itu dibenarkan dalam logika usul pikir Saya kira ini Ya Mudah-mudahan nanti pembahasan akan datang Kita lebih rinci lagi ya Poin saya Mudah-mudahan Kita Masih-masih mengendalikan diri Jangan gampang emosi Yang menyebabkan nyawa orang melayang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Prof Tadi kata kunci terakhirnya itu Jangan gampang emosi Sehingga menyebabkan orang lain Nyawanya melayang Memang Inilah penyebab akhirnya orang melakukan pembunuhan Karena emosi Gelap akal ya istilahnya gitu Akhirnya ya melakukan tindakan tersebut Membunuh orang lain Tapi poin yang sangat penting hari ini adalah Ya hati-hati Jangan sampai nanti kita didiktir oleh iblis Kalap sampai membunuh Penyesalan seumur hidup Sebelum menyesal Jangan lakukan Sebelum menyesal jangan lakukan Penguasaan diri dan kontrol diri Terhadap apapun Permasalahan yang kita hadapi Dan tentunya ini berhubungan dengan keimanan dan ketakuan ya Prof ya Iman minta didekatkan dengan Allah Baik pemirsa Bahasan kita ini memang tidak ringan ya Tapi kalau bahasanya orang-orang youtuber ini daging semua katanya Prof Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini Dan berkah ya semoga Apa yang disampaikan hari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Dan yang lebih penting lagi kita bisa memaknai setiap perisiwa yang ada di sekitar kita dari sudut pandang agama kita agama Islam Sehingga kita berada di jalan yang benar dan jalan yang lurus Prof ini mungkin bisa satu kata kunci terakhir Prof Kesimpulan akhir dari keseluruhan bahasan kita hari ini Saya ingin menyampaikan ayat tadi Barang siapa Yang melenyapkan satu nyawa Sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain Dan barang siapa menyelamatkan satu nyawa Sama dengan menyelamatkan semua nyawa yang lain Begitu mahalnya sebuah nyawa Sampai Allah sendiri mengatakan hal yang seperti itu Maka itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian Jangan sampai kita melenyapkan nyawa begitu gampang Termasuk melenyapkan nyawa itu Melakukan aborsi Hanya karena takut malu Akhirnya kita melakukan tindakan aborsi Aborsi itu sama dengan membunuh orang Hati-hati loh Aborsi bisa sama dengan pembunuhan Terima kasih banyak Prof Terima kasih banyak Pemirsa Saya David Halik undur diri Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan Semoga bermanfaat Dan saksikan terus Kasana Islam Bersama dengan Imam Besar Masjid Isikal Prof. Dr. Nasaruddin Umar Setiap ahad di Metro TV Saya David Halik Terima kasih Prof Wabila topik waliday Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!